Intro Teman-teman, di edisi kali ini kita mau jalan-jalan Kan dari kemarin banyak yang request tuh Mas J ingin tau kompleknya mas J kayak apa Nah sekarang kita jalan-jalan di sekitar komplek saya nih ya teman-teman ya Namanya Kota Baru Parayangan Ini rumah saya, yuk kita jalan Sambil jalan-jalan, tema hari ini saya mau membicarakan Tentang perubahan sahuran disibusi dan promosi Terutamanya di sahuran disibusi pada saat pandemi ini Bagaimana Baik, kita arahkan ke sana aja ya Kedepan, biar teman-teman bisa melihat jalannya seperti apa Oke Oke ya, nyamping dikit ya Agak kena, apa namanya Jendela dikit gak apa ya Gak apa kena jendela dikit Daripada yang terlalu luar malah didambret Tapi ya insya Allah nih Area kita cukup aman ya teman-teman ya Saya mulai ya teman-teman Pada saat pandemi atau saya mulai lebih dasar duluan aja Kalau bicara masalah bisnis itu pada dasarnya apa sih Kita punya suatu jasa atau produk Betul kan Nah, kita punya jasa dan produk Terus kemudian kita Mendistribusikan produk atau jasa kita Ketempat konsumen kita Mau apapun itu produknya atau jasa Meskipun itu juga sosial Termasuk pendidikan Termasuk keilmuan Itu mendistribusikan sesuatu Ya Nah, di tahapan awal Memang mungkin pendistribusian kita Itu sifatnya organik Alias mungkin word of mouth Gitu kan Terus Apa Geografis basisnya Ini adalah jembatan yang Mungkin Anda pernah tahu ya Yang dipakai untuk syutingnya Ariel Peter Pan Nah, di depan dari jembatan ini Ada lampu merah kan Ini ada Anda lihat Ada satu logo itu Ikea Ya betul Ini sedang dibangun Ikea Dan proyek Waterpark Nanti saya akan kelilingkan Anda Tapi saya mau tunjukkan Anda Ketempat danau Duduan yang cakep nih ya Teman-teman Karena kalau pakai sepeda Ini cukup ngososan nih Saya kemarin nyoba Menggunakan sepeda Sambil Record gitu kan Waduh, pas naik gitu Apalagi saya monsengin anak saya Banyak lagi gembros lagi Woh, udah Nafasnya udah ngos-ngosan Tarik kamarnya jadi jelek Oke, saya lanjutkan Mengenai seorang disibusi ya Jadi pada dasarnya Setiap bisnis itu Ataupun tidak bisnis pun juga Itu mendisibusikan sesuatu Baik itu produk Ataupun jasa Contohnya Misalkan Produk ya Misalkan produk makanan Minuman Kemudian Mainan anak Apapun itu Itu adalah produk Ataupun juga Bentuknya pendidikan Itu juga mendisibusikan Mendisibusikan ilmu Nah Pemilihan seorang disibusi ini Tentu aja Tidak bisa sembarangan Gak bisa Woh, lagi musim reseller Reseller Semuanya Gak bisa begitu Dropship Dropship Semuanya gak bisa begitu Tergantung Satu Karakteristik dari produknya Yang kedua Behavior dari Konsumen Dalam mendapatkan produk Anda Ada dari mereka-mereka Mungkin yang Mau mendapatkan produknya Lebih cepat Gak sabaran Itu kalau kita disibusinya Gak Gak tepat Memilihnya Atau tidak Bisa cepat Gitu ya Penyampaiannya Tentu aja akan Disabet sama orang lain Duluan nanti Itu yang sering saya sebutkan Bahwa pendisibusian Tidak merata Tanda petik Tidak merata itu Akan menyebabkan Celah bagi kompetitor Untuk masuk Dan sebaliknya Kalau pendisibusian Merata Bisa-bisa aja Tapi jadi lebih mahal Makanya Konvensional distribution itu Biasanya dimiliki oleh Perusahaan-perusahaan Multinasional company Yang besar-besar tuh Kayak Unilever Wings Dan yang lain-lain Nah untuk kelas UKM Biasanya ngakalin tuh Ngakalinya bagaimana Ngakalinya adalah Distribusinya melalui Reseller Dropship Ya Telah undang gak gak itu ya Enggak ya Oke ya Ini lagi latihan Ngesut nih Sekalian ya Oke Kembali lagi ke Distribusi tadi Nah pada saat Kita bicara masalah Distribusi di era pandemi Bagaimana Yang tadinya Mungkin Konvensional distribution Sekarang Konvensional habis deh Beneran Kenapa? Karena Outlet-outlet pada tutup semuanya Apalagi yang Mendisibusinya di mall-mall Waduh Habis deh Ampun Termasuk ya teman-teman Anda tau nih XX1 Itu kan mendisibusikan sesuatu Apa yang mendisibusikan? Hiburan kan? Film kan? Nah Mendisibusikan film atau hiburan itu sendiri Itu juga Ada celahnya kan Ini Pada saat Kondisi seperti gini XX1 tutup Saya yakin Itu Itu yang namanya Netflix Komsetnya naik Atau sejenisnya Dan atau mungkin juga Hiburan-hiburan yang sifatnya bajakan Atau mungkin Hiburan-hiburan yang sifatnya gratis Yang legal Seperti ya Youtube Nah itu Mendisibusikan sesuatu Cuman ya Itu kembali lagi Pada saat online Pada saat lockdown Atau karantina seperti ini Itu online itu justru malah merajalilah Ya Omsetnya itu Lari ke sini semuanya Tapi Berbicara Di Unsur Produksinya Akan tentu aja Mulai jadi penurunan Produksi Karena kan Pertama yang Fashion ya Dimannya berkurang Terus kemudian Produksinya jadi berkurang juga Sebetulnya Diman mau ditinggiin pun juga Produksinya tidak bisa mengejar yang sebelumnya Apalagi untuk Produk-produk yang sifatnya diproduksi Masal ya Yang dulunya pabrik-pabrik Dan sekarang sudah pada tutup Tidak boleh buka Atau mungkin bergiliran Oke Lanjut ya Jadi pada saat Pandemi ini Banyak terjadi perubahan Terutama di seorang distribusi Ya Yang jelas Seorang distribusi Konvensional Mulai sangat terganggu Apalagi yang ada di mal-mal Mulai Masuk ke dalam Pergudangan-pergudangan Terus kemudian masuk ke dalam Sauran Distribusi Sebentar ya Ini ada yang mau nyalip saya Biar dia nyalip duluan aja Terlalu mepet Jadi mulai masuk ke dalam Sauran distribusi Pergudangan Kemudian Pengantaran-pengantaran Atau istilahnya namanya Sekarang ojek lah Ya Nah itu Masuknya ke sana Nah sauran promosinya Hampir murni Secara online Offline-nya Oh habis Jadi periklanan-periklanan Yang offline Balik Brosur mungkin juga Sudah mulai Ditinggalkan ya Poster-poster Ataupun juga Sepanduk dan yang lain-lain Billboard-billboard itu Wah itu sepi banget tuh Habis Sauran-sauran distribusi Yang sifatnya Di tempat-tempat wisata Juga habis Nah Mulai masuk semuanya Ke Ah sorry Sauran promosi ya Sauran promosi ke sana Habis semuanya juga Mulai masuknya Sauran promosi dan distribusi Ke online itu Yang mendukung semuanya Dionline-kan Nah sebetulnya ya Ada satu Sauran distribusi Yang pada dasarnya ini Adalah sesuatu yang organik Untuk produk yang terutama Sifatnya Consumable item ya Kalau saya menyebut Namanya Consumable item itu Sebetulnya Sauran distribusi yang paling tepat itu Adalah konvensional Atau yang sebut namanya Fast Moving Consumer Good Ijain Pak Lagi Dari Pita Maha Ya Suhu Gak apa-apa kok Apa? Cek suhu dulu Oh iya boleh-boleh Dari Pita Maha aja kok Iya Alhamdulillah sehat Kamu mau dicek ya Oke ini keren ya Masya Allah Dicek suhu duluan Iya Oke ya Ini saya pakai Saya lepas ininya Maskernya Supaya ngomongnya gampang Di depan saya pakai masker Oke Lanjut tadi Sampai Pada saat Terganggu begini Bagaimana Ya betul ya Nah jadi Dalam kondisi Ini perumahannya Namanya Daerah Apa ya Semacamnya Bandung Tempo dulu Namanya Stilnya seperti itu Tapi Areanya sih bukan Bandung Tempo dulu Mungkin Bandung Tempo dulu Yang kedua mungkin ya Oke Sambil nge-shoot Sana aja gak apa-apa Sambil nanti Saya cerita nih Ini udah mulai masuk Perumahan-perumahan Yang Apa Pinggir dano Gak bilang pinggir dano Banget yang ini ya Yang sebelah kiri tuh Itu pinggir dano Yang sebelah kanan Tidak Alhamdulillah Saya dapat perumahannya Yang memang pinggir dano Jadi yang kafling Kalau yang kafling Biasanya Tidak seragam perumahannya Nah ini agak pinggir dano nih Oh iya betul Agak pinggir dano ya Nanti ini saya tunjukkan Ini tempat yang lebih bagus Oke lanjut Bicara masalah Perubahan Disibusi dan promosi Tadi ya teman-teman ya Nah Ada satu Sauran distribusi Pada dasarnya Yang tadi saya katakan Untuk fast moving Consumer Good Itu yang Kalau kita kenal ya Sauran distribusi Konvensional Atau mungkin Kita mengertinya Afmat Indomat Warung-warung Konvensional Itu sebetulnya Sauran distribusi Berbasis geografis Ya Nah Sauran distribusi Berbasis geografis itu Itu pada dasarnya Dimulai dari mana sih Dari tetangga kita Dari RT RW Nah Permasalahannya Kita itu Sekarang itu Sesama Kanan-kiri perumahan kita Kita tidak saling kenal Wah Mobilnya bisa kembaran gitu Pas-pasan nih Kita tidak saling kenal Itulah yang membuat Yang menyebabkan Sauran distribusi ini Ya itu Mati pada saat Pandemi ini Beneran mati Saya ambil contoh nih Yang paling simpel begini Apakah Anda Yang bertinggal Terutama di perumahan-perumahan Real Estate itu Anda mengenal Tetangga Anda Kalang-kiri Ya kecil Kemungkinan Itu terjadi Ya Nah Pada saat pandemi Seperti ini Padahal sebetulnya Sauran distribusi Yang terbaik adalah Sauran distribusi Area Perumahan kita Oke Saya keluar ya Bisa keluar Di situ Oke Ini pemandangannya Bagus men Areanya keren banget Ini banyak Keramba-keramba Untuk Pertanian Ini gak usah deket Apa juga kok Yang pentingan itu tuh ya Kita pakai Make Wireless nih Nah Cuman saya gak suka nih Teman-teman apa Mereka ini pakai Pelet-pelet yang Ya Bisa dikatakan Banyak kemikelnya Begitulah ya Yang kayaknya Mengendap Ke bawah residunya Dan ini menjadikan limbah Makanya kalau anda perhatikan Banyak enceng gondok Enceng gondok Itu ya Itu enceng gondoknya Di situ ini Sepinggir-pinggiran tuh Banyak enceng gondok Termasuk juga dikarenakan Ada limbah-limbah Banyak Apa Pabrik tekstil Di sekitar sini nih Ini adalah Waduk Saguling Anak dari Waduk Saguling Di tempat saya pun juga Nyambung Anak dari Waduk Saguling Kalau kita perhatikan Sebelah situ tuh Banyak tempat Mancing tuh Itu sepinggiran-pinggiran sana Sampai sana itu Mengelilingi ini Ini adalah tempat Pemancingan Oh tempat Pemancingan tuh Ya lanjut ya Jadi Sebetulnya Kita belajar Dari Corona ini Bahwa saat ini Kita Membutuhkan Atau saling Membutuhkan Sesama Tetangga kita Ya Baik itu Sifatnya Informasi Ataupun Disibusi Coba bayangkan Seandainya Anda Saling mengenal RT-RW Anda Dalam artian Satu RT Satu RW Satu perumahan Satu kluster Anda kenal Semua mereka Saling kumpul Saling kumpul Guyup lah Intinya Apa Serajin silaturahmi Nah Begitu ya Ini Anda Sekarang tidak menjadi Banyak masalah Sebetulnya Kenapa Paling tidak Setidaknya Anda bisa Saling barter Informasi Ataupun Sampai Barter Produk Misalkan Anda Membutuhkan Produk-produk Oke Bro Sis Mbak Mas Aku Lagi Tidak punya beras Tempat Ada beras Tidak Talangin dulu Atau aku Beli dulu Nah itu Sauran Disibusi Teman-teman Nah ini yang Pernah saya Sebut sebagai Sauran Disibusi Kerakyatan Artinya Rakyat Atau Penduduk Atau Rumah Tangga Rumah Tangga Harusnya menjadi Sauran Disibusi Ya Nah ini kalau disatukan Melalui aplikasi Cakep banget nih Sebetulnya Ya insyaallah Nanti mudah-mudahan Pandemi ini Membawa Keberkahan Dalam silaturahmi kita Oke Saya ambil contoh nih Teman-teman Pada saat Kita misalkan Membuat grup RTRW saja Ini yang saya gagas Pada saat kemarin Sharing di Sosial media RTRW Kita membuat satu grup Grupnya yang simple Itu apa sih Grup-grup yang Backlight disini ya Grup apa sih Grup Seperti kayak Anggap aja Saya mau nyebutnya Nggak enak sebetulnya Saya nggak suka Pakai grup Yang namanya WA Saya lebih prefer Anda pakai grup Telegram mungkin ya Dibandingkan grup WA Itu sendiri Karena Security-nya Telegram lebih ketat ya Sampai sempat Waktu itu kan Dicurigai Sebagai carang teroris Gitu kan Nah Kembali lagi Grup itu Anda marakkan di RTRW Coba deh Ya Contact PRT Contact PRW Kan mereka punya data Nomor HP kita semuanya Yuk kita Silaturahmi Yuk mulai Silaturahmi Meskipun sekarang Sudah tidak bisa Berdekatan lagi Setidaknya kita Silaturahmi Ya Mau nyebut Zoom juga Enak juga Karena Zoom juga kemarin Ada konspirasinya Ya Bocoran-bocoran konspirasi Atau kebocoran Database-nya Atau alias database kita Diperjualbelikan Mungkin grupnya Lebih cocok Menggunakan Ya Zoom-nya Diganti ke Zoom Telegram ya Itu sekarang ada Telegram akan mengeluarkan Semuanya Mudah-mudahan Kita nanti pindah ke sana aja Lebih aman lah Sehingga nya Oke lanjut ya Nah dari situlah Sebetulnya Saaran informasi itu Kita bisa Mendata Kompetensi Atau ketersediaan Di masing-masing warga Contoh begini Adakah warga yang dokter Kalau ada apa-apa Paling enggak warga itu Bisa dihubungin Lebih cepat Ya Kemudian Atau mungkin kita bisa konsul juga Iya Adakah Dari warga yang pendidik Atau guru ngaji Atau guru Formal Sekolah formal Nah itu juga bisa Adakah dari mereka yang punya Apa Bisnis Fashion Adakah dari mereka yang membuat masker Adakah dari mereka yang membuat hand sanitizer Adakah dari mereka yang Mungkin tukang masak Masak rendang Masak Apa Catering mungkin Ya Bisa Kenapa enggak Atau mungkin juga Produk-produk yang lain Yang Anda butuhkan Seharian Mungkin Selain fashion Apa sih Food olahan Keripik-keripian Camilan Kenapa tidak Ya Nah itu sebetulnya Kalau Seandainya RTRW ini Dibuatin grup yang sesimpel itu Dan dibuatkan Marketplace yang kecil lah Saya mau nyumbang deh Gratis untuk RTRW Ya Marketplace atau toko online Enggak usah marketplace Toko online kecil Dengan multi admin Nanti bisa dibuatin seperti itu Ya Kalau Yuk bisnis sudah punya platformnya Jelas Gratis Kalau untuk RTRW Yuk kita marahkan seperti itu Kenapa tidak Ya Nah Dengan begitu Nanti nomor satu nih Kita memenuhi kebutuhan Sama RTRW tersebut Apalagi nih Cakep nih Kalau dikombinasikan dengan Aquaponik Budik damber Budaya ikan dalam ember Wah itu kelebihan Pasokannya Sudah ketahuan Nanti kita kerjasama Sesama RTRW yang lain Jadi RTRW kita ini Tertutup untuk kita Ya Tapi Nanti koordinator di RTRW tersebut Itu bisa berhubungan dengan Koordinator di RTRW yang lain Ya Atau RW yang lain Kalau RT nya terlalu kecil RW Kalau RT nya sudah cukup Gede Gede ya Per masing-masing RT Kemudian Antar RT yang lain Contohnya nih teman-teman Oh Anda kelebihan Supply Apa Lele Ya Nah nanti tawarin Lele nya ke tempat yang lain Ketempat Eh teman-teman Aku punya kelebihan ini Eh teman-teman Aku punya kelebihan ini Nanti ada Kembali lagi toko online Yang kelebihan Dari situ Untuk Antar RT Atau antar RW Nah kenapa Kalau saya mengatakan Kenapa harus dibatasi Mas sama RTRW Karena jangkauannya harus Radius di bawah 5 km Ya Kenapa saya mengatakan Di bawah 5 km Supaya bisa dikencot Pakai sepeda Dianterin Ya Apalagi punya sepeda listrik Lebih hemat Ya Jadi ini saatnya Gugrin lagi nih teman-teman Kalau bisa Nggak pakai kendaraan bermotor Pakai sepeda listrik Ya Itu Dianterin sekitar situ Nah termasuk juga nanti Mas aku nggak punya apa-apa Gimana Ya sudah kamu bagian armada pengantarannya Ya Ini mutualisme banget Yuk kita sambil jalan Mutualisme Dan Solusif Banget Betul Dan dengan begitu Ini sudah Memarakan ya Silotoromi lagi Kita boleh nanti Jadi saling Melariskan tetangga kita Ya Nanti dilebarkan lagi Saling Melariskan Satu kelurahan Saling melariskan Apa Satu Kecamatan Dan seterusnya Dilebarkan terus Ya Nah dengan begitu Sebetulnya ya Pada saat kita Melebarkan Cakupan kita Tapi Lingkaran di tengahnya Tidak di abekan Itu Sudah Yang disebut keberkahan Itu ya Ya Melariskan sama Orang sekitar kita dulu Ibaratnya loh teman-teman Kita ini kan Disunahkan Ya Kalau Seandainya Kita memasak Kemudian Tercium Baunya Empat puluh rumah itu Itu kan wajib kita bagikan Eh bukan wajib ya Sunahnya kita bagikan Kan begitu ya Itu kan ajaran yang luar biasa Masya Allah kan begitu Nah inilah yang Yang perlu kita hidupkan lagi Ya Keguyupan Di antara Di antara Sama Warga Supaya Ini pun juga nanti Selain menjadikan Ketahanan perekonomian Ya Ketahanan perekonomian itu Meliputi Sandang pangan papan ya Juga Menjadikan Ketahanan Yang sesungguhnya Dalam arti Keamanan Contoh pada saat Seandainya nih Terjadi Chaos Atau terjadi Kerusuhan Sebetulnya ya Yang kayak gini Kalau terjadi Kalau seandainya Guyupnya itu Merata Itu tidak akan terjadi kerusuhan Karena sesama warga Pada saat mendata Akan ketahuan Yang Oh yang gak mampu Yang mana kita bantuin Tapi seandainya pun lah Katakan lah Itu Musimnya Orang-orang lapas Dilepasin semuanya Terus orang lapas Mau kerja Di luar juga gak bisa Dikarenakan Apa Mereka Laung buru-buru Yang PHK Yang apa Yang kerja aja di PHK Kan apalagi orang Keluaran lapas Mau kerja Di itu Pas dia dilepasin Dia malah sepusing Kalau bisa mereka tuh Meminta kembali Pak aku balikin lagi aja pak Dapat makan gratis Dilepas lebih enak pak Kenapa Ada saat mereka dilepaskan Mereka gak bisa Makan Akhirnya mereka Ngerampok Misalkan lah ya Ngerampokin kita-kita semuanya Ini akan jadi ketahanan Keamanan Kenapa Karena Sesama warga Akan saling menjaga Kan begitu Wah ini luar biasa deh Kalau diterapkan Nah ini Pada saat pandemi Seperti ini Yuk kenapa gak kita Coba Kita Terapkan ya Temen-temennya Mulai Membudayakan Membudayakan Siloturahmi Atau menghidupkan lagi Siloturahmi Ya Antar tetangga kita Ya Dan dengan begitu juga Melariskan Sesama tetangga kita Sebisa mungkin Lebih dahulu Baru nanti setelah itu Melingkar keluar lagi Melingkar keluar lagi Tapi kembali lagi Bukan berarti nih Kalau begitu sudah Wah Ada proteksi namanya tetangga Kayak Anda kayak minta Jatah preman Loh harusnya Ini jatah saya duluan dong Kenapa gak beli ke tempat saya Nah ya Anda amanah atau enggak Kalau Anda gak amanah Nah mau beli ke tempat Anda bagaimana Termasuk bicara masalah amanah itu Adalah begini loh Amanah itu gak bicara masalah Kejujuran doang Temen-temen Tapi juga Keterandalan Misalkan nih ya Ini saya Saya pengalaman terjadian nih ya Kita pesen catering gitu kan Eh Cateringnya itu Apa Orangnya Kita pesen Lima menu Ternyata Yang datang tiga menu Buat buka puasa Misalkan ya Sama sahur Lah Dia gak bilang-bilang Bilangnya Pas sudah ngantar Baru bilang Oh ya maaf yang tadi Yang ini Bahannya gak ada Ini kayak ini Itu buat saya Itu Tidak handal Harusnya bicaranya Sebelumnya Ya supaya apa Kita paling gak punya persiapan Oh ya bu Pagi hari Abis saat belanja Kan pagi hari itu Oh ya bu Tadi pada saat belanja Gak ada ini bu Mohon maaf Mau diganti atau enggak Kan begitu Ya Itu yang amanah itu Karena Anda memikirkan Solusi bagi Apa Konsumen juga Nah Konsumen kalau udah Sakit hati Dengan apa Kejewaan seperti itu Ya Jangan salahkan Kalau besok gak beli lagi Meskipun itu tetangga Jadi buat saya tetap ya Tidak ada keterpasahan Dalam Pembelian ya Suatu produk ya Mau dimana ya Terserah Ya si konsumen Tentu aja Dari sisi Sisi penjual itu Juga harus Apa Amanah Ya Dan tidak mengecewakan Pelanggan itu sendiri Ya Itu penting Termasuk juga Kalau seandainya produknya Belum layak untuk dijual Saran saya Jangan dijual Oke ini saya mau shortcut Yang ambil ke sebelah kiri Nanti terus Saya mau ajak Anda Ketempat lapangan golf Terus baru selesai ya Kita Balik Karena saya jam Setengah lima Sudah Setengah empat ya Sudah ada jadwal Lagi untuk ngajar Untuk Disperindak Sleman Wah keren banget Disperindak Sleman ini Salah satu Bindaan kita Yang menurut saya ya Kelas kabupaten Tapi Penanganannya Sekala nasional Para Pembina-pembinanya Itu Niat banget Bener Para pembina niat banget Dan bersih Itu yang luar biasa Kalau Pokoknya Kalau udah kerja sama-sama kita Insya Allah Nggak akan Nggak bersih Karena kalau nggak bersih Susah gitu Nanti malah Kepers balik Jadi saya pernah Suatu saat itu Disuruh nanda tangan Itu ya teman-teman Apa Diundang oleh Salah satu kementerian lah Gitu ya Ini pak menterinya Waktu itu juga Datang-datang juga Nah Kemudian Saya disuruh nanda tanganin Amount Total Yang Tidak sesuai dengan Fee yang Saya terima Jadi ini contohnya nih ya Bukan contohnya Ini kenyataannya Ya waktu itu Fee saya ya Berapa Nyebut fee nggak enak Tapi nggak apa-apa Mong ini Pajaknya sudah dibayar oleh mereka Ya Jadi pada saat itu Saya dibayar 30 juta Setelah negosiasi lah ya Karena Pemerintah Oke lah Saya kasih diskon Nggak apa-apa Saya bicara lah Di luar kota Gitu ya Di luar Jawa Terus kemudian Setelah saya bicara Dan Saya suruh tanda tangan Apa Fee nya Saya disuruh tanda tangannya 33 juta Nggak 30 juta Saya nggak mau Saya bilang Ini apaan nih Oh pak ini untuk biaya ini Biaya itu Oke Saya nggak mau tahu biaya itu Karena saya tidak terima Ini yang saya terima Itu yang saya akan tanda tangan Ya Jadi kalau bapak minta saya Menandatangani ini Ini akan menjadi masalah Buat bapak Karena saya pasti akan membeberkan Saya nggak akan diam Nah Jadi saya masih Kusnuzon aja Anggap aja itu Buat bener Buat apa Biaya macem-macem Tapi saya tidak mau Tetap Tidak mau menandatangani Yang tidak sesuai Nah Akhirnya udah Mau nggak mau Dia mengubah lah Mengubah baru saya Mau tanda tangan Setelah itu Dia nggak pernah Undang saya lagi Saya nggak cuman sekali Terjadi seperti itu Ada yang lainnya juga Saya katakan seperti itu juga Dan saya nggak pernah Diundang lagi Pokoknya saya nggak mau Menandatangani Apa yang tidak saya terima Oke Kita lihat nih Ini di belakang Samping saya ini Oh ini dano Cakep ini Mau turun nggak Ditinggiin aja itu ya Kita lewat aja Saya sering lewat sini kok Teman-teman Ya Oke Kelihatan kan Dano nya cakep Terus sebentar Daripada nanti Pada penasaran ya Saya pernah live Di sini juga Dano nya cakep banget ya Ya Oi Masya Allah Tempatnya keren Nah ini Ini masih anak-anak Dano nya saya guling Jadi bagusnya saya guling itu Dia itu bercabang-cabang Begitu tuh Ya Nggak Bulet begini Nggak Jadi dia Bercabang-cabang begini Bentuknya begini Kayak Kayak bentuk apa ya Teluk-teluk Begitu ya Jadi ada teluk-teluknya Begitu Termasuk di tempat saya Adalah salah satu teluknya Ini melingkar sana Nah ini jembatannya Cakep banget Ya Sana masih ada Waduknya Anak waduknya Ada di sebelah sana Oke Jalan lagi kita Sampai ke lapangan gol Baru kita selesai ya Ya Ini pemandangnya usah ke saya Ke samping aja Bagus banget Bismillah Wah itu si ibu Larinya siang hari ini Luar biasa Masya Allah Kuat Ada ibu-ibu Larinya siang hari Rajin dia Tapi Oke Sampai mana tadi Yang ngomongnya ya Lupa Terakhir kita Sebelum kita jeda Ngomong apa tadi Lupa Lupa Oke deh Ya Soal-soal Masalah amanah Tadi tuh Nah Jadi bicara masalah Amanah itu Ya kembali lagi Saya itu Membuat buku Buka langsolaris Kadang-kadang Kadang-kadang juga Saya bilang gini nih Kalau Produknya belum siap Uji yang ngenin Jangan kamu minta Aku suruh uji yang ngenin Ya Tapi uji yang ngenin yang terbaik Sebetulnya bukan saya yang menguji Harusnya orang lain Yang menjadi target pasar anda Itu yang menguji Ya Itu yang paling penting Seperti itu Ini disini pengamanan Bagus banget teman-teman Luar biasa Kalau bergerombol itu Nanti langsung dibubarkan Sama mereka Baik bergerombol Lima orang Buarin Luasnya 1250 hektare Disini nih teman-teman Ini Dikelilingi oleh Tempat perhendian warga Dan Sawah-sawah Masih banyak Kebun-kebun Masih banyak Jadi Insya Allah Masalah Kemandrian pangannya Disini Gak takut Seandainya ini Perumahannya Di lockdown Gak boleh kemana-mana Gitu ya Ini warga setidaknya Masih bisa supply Ke tempat kita Oke Itu padi-padi Masih banyak Jagung Sebelah kiri saya Cakep nih Tempatnya Nah Kembali ya Teman-teman ya Tadi Sawaran distribusi Dan sawaran informasi Intinya adalah Dari percakapan saya ini Saya pengen Mengajak kawan-kawan Yang pertama Yuk kita mulai Menghidupkan silaturahmi Sesama warga Sebetulnya Bukan untuk Dikarenakan Masalah adanya Kepentingan Jual-beli Tidak Ya Kalau kita ada apa-apa itu ya Kalau tetangga Deketan gitu kan Tetangga bisa menjadi Bagian dari keluarga kita Apalagi bagi kita Orang-orang perantauan Saya yang pernah Merantau 13 tahun Di Batam Merasakan banget Namanya tetangga itu Pentingnya seperti apa Makanya pada saat dulu Saya tinggal di perumahan tuh Mungkin perumahan tuh adalah Perumahan Sorry Mesh karyawan ya Mesh karyawan Pada saat di Astra Ini adalah sesuatu yang Tidak terlupakan Kenapa? Karena kanan kirinya Ya kita kenal semuanya Nah satu pabrikan semuanya Eh satu pabrikan Satu pabrik Bukan pabrikan yang buatan Satu pabrik semuanya Jadi kalau Kita kesepian itu Tinggal ke tempat Kanan kiri saya ya Waktu itu ada 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 induk semangnya ya Saya panggil namanya Mami Ina Nah itu Beliau sudah sepuh Begitu kan Baik keibuan banget Jadi kalau pas Apa Saya libur gitu kan Gak ada Tempat main kemana-mana Ya sudah saya ke tempatnya beliau Gitu kan ya Cangkruan lah gitu ya Main bersama kakak-kakak yang lain Nah itu sudah menjadi Keluarga Kedua saya Nah Kembali lagi Siloturahmi ini Kenapa disebut namanya Apa Memperlancar rejeki ya Dan kemudian juga Memanjangkan usia Yang disebut Memanjangkan usia itu Pada dasarnya Karena siloturahmi itu Informasi kita dapatkan Lebih cepat Artinya kita gak usah Gak usah punya effort-effort Yang jauh Pergi ke sana Mencari informasi Tidak Dengan tetangga kita Kita sudah bisa mendapatkan informasi Dengan cepat kan Begitu loh Termasuk Ya informasi Dalam bentuk keilmuan Kan begitu Itulah Jadi yang tadinya Kalau kita Tidak punya siloturahmi itu Mendapatkan suatu keilmuan itu Memulakan waktu yang lama Begitu kita Mendapat Apa Karena berkas siloturahmi ya Kita bisa mendapatkan keilmuan itu Dari Tetangga kita Dari kawan kita Kan begitu Ya siloturahmi Antar warga Itu penting sekali Ya menciptakan ketahanan Pangan Kedahanan Bukan ketahanan Tadi salah ya Menciptakan kedaulatan pangan Juga iya Sebisa mungkin ya Dengan Menanam Apa yang kita makan Bersama-sama Dan makan apa yang kita tanam Bersama-sama Di sekitar situ Nah itu Alapan golfnya Dishoot tuh Nah cakep tuh Terus juga Itu Ketahanan Keamanan Atau kemandrian Keamanan Ya Kedaulatan Keamanan Istilahnya benar Sebetulnya itu adalah Kedaulatan Ya Kalau ketahanan itu Bisa jadi Didatangkan dari import Tapi kalau Kedaulatan itu Kita menciptakan Swadaya Sendiri Oke Saya cari tempat Berhentian yang Cakep ya Buat teman-teman Supaya Ngeliat Oh Sebelah sini nih Muter balik duluan Sebentar 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 Tidak kelihatan ya Kurang atas ya Tuh Lapangan golfnya Sebelah kanan Saya muter balik Oke Nah ini Sudah mulai Bagus nih Spotnya Berhenti Bentar Masya Allah Keren Ini spot kita yang terakhir Kita keluar sebentar Habis itu Off Wey Saya ini shooting Dalam shooting nih Tuh Cakep ya Teman-teman ya Oh Shooting dalam shooting nih Tuh Saya lagi shooting Dalam shooting Nantikan video saya Besok Insya Allah Sore Sudah jadi Lapangan golf Di Kota Baru Parahyangan Oke Keren ya Pemandangannya ya Teman-teman ya Siapa yang suka main golf Saya Nyoba golf Tapi Yoko Nggak Nggak nempel ya Buat saya Pinggulnya doang Yang sakit Yang bekel Cuman mungkin Kalau jalan Ini kan 18 hole Ini kan berjauh-jauhan Kalau beneran jalan Ya Lumayan itu Tapi mereka kan pakai Golf car Yuk kita jalan Sebelah sana Kelihatan Kita diapit perbukitan Ya teman-teman Oh Itu danunya Sebelah sana Ternyata Ini driving Ini driving range-nya nih Driving-nya sebelah-sebelah Sebelah sana Yuk kita pulang Yuk Mobilnya udah lama Nggak dicuci Sejak pandemi ini Dan tidak ada supir lagi Sudahan Lagi nyari Supir Tapi pas pandemi juga Ngapain juga ya Ada supir juga ya Nggak keluar kemana-mana ya Nggak bisa kemana-mana Setidaknya Ya Buat ngurusin mobil lah gitu ya Kemarin mobil yang satu itu Berjerawat dia Camuren mobilnya Karena Sudah Nggak dipakai Ini mobil yang ini Rencana Mau saya jual Karena memang Anak saya pun juga Sudah tidak Sekolah Formal kan ya Yang nomor satu Sudah Lulus Terus banyak di rumah Nomor dua Homeschooling Dua hari Dua kali Dalam seminggu Nah yang Naya Ini rencana Sudah tidak sekolah lagi Per Angkatan ini Untung saya nggak bayar sekolahnya Naya Kemarin Istri saya itu tanya Yang mau datarin nggak Mau datarin nggak Untuk SD-nya Naya Terus saya bilang begini Udah nggak usahlah Nunggu kamu juragan aja Nanti sekalian Ya Begitu ada kamu juragan Kita akan mendidikan Sekolah alam Buat anak-anak kita Nah nanggung juga sih Kalau saya datarkan Anak saya SD Cuma buat setahun Kurang gitu kan Nah saya memilih Untuk Nanti lagi mau cari Guru ngaji aja Buat ngajar anak saya Guru ngaji Sekaligus Nanti Mengajar dasar-dasar Yang materi SD Kelas satu kan Masih mudah ya Baca tulis Calistung Itu aja kan Baca tulis hitung Itu aja Saya lebih mengutamakan Anak saya Justru malah bahasa Pertamanya bukan bahasa Inggris Tapi Bahasa Arab Supaya Anak saya nanti bisa Membaca kitab Wah itu banyak bule-bule Nyepeda jam segini men Mereka mau cari kosong Kalau kita Cari Putih Itulah ya Orang selalu berasa Tidak puas Atas apa yang dia miliki Rumput tetangga Lebih hijau Padahal itu rumputnya sintetis Oke Penutup bagi saya Teman-teman Yuk kita sama-sama Jaga silaturahmi Bukan hanya Selama pandemi ini saja Silaturahmi yang saya maksud Adalah silaturahmi Sesama warga kita Kanan-kiri kita Kalau memang itu Tidak memungkinkan sekarang Ya sudah Pindah perumahan saja Pindah perumahan ke Kamung Judagan Saya kenapa Mau pindah ke Kamung Judagan Saya disana Bisa ngajak Kawan-kawan saya Untuk pindah bersama-sama Jadi inilah janjian saya Dengan teman-teman mentor yang lain Saya bilang Yuk Daripada kita ini loh Ya Bolak-balik Ngezooman gitu ya Atau mungkin juga Waktu sebelum ada zoom Kita Aduh Kangen-kangenan itu Jauh-jauhan Kalau mau Baik itu mentoring Ataupun juga sharing Itu kenapa sih Kok harus Apa Terbatas oleh jarak Kan begitu ya Atau mungkin juga Kita menggunakan chat Gitu kan Kenapa kita chat-chatan Chat-chatan terus Sana-sini sama Satu sama lain Kenapa kita kumpul Satu perumahan yang sama Ya itu saya bilang begitu Ya Terus kita bangun yuk Kamu Judagan bersama-sama Kita pindah berdol desa Bersama-sama Pindah ke sana Alhamdulillah Ya sekitar 20-an orang mentor Dan juga plus Insya Allah nanti Seratusan pasukan kita Nah Sebenarnya lebih dari seratus sih Mau tempat saya aja Sudah ada 37 orang Ya Itu termasuk Belum termasuk dengan Keluarganya Insya Allah akan pindah Bersama-sama semuanya Di Kamu Judagan Ya Nah kita bertentang ke disana Memiliki tetangga Yang kita inginkan Jadi kalau pindah Kamu Judagan Saran saya Jangan Anda pindah sendirian Atau beli rumah sendirian Tapi ajakin Calon tetangga Anda Terus bookingnya Kanan-kirinya Bersamaan Itu caranya yang asik Jadi kalau insya Allah Nanti ini Kalau Kamu Judagan Itu sudah jadi Dan Ya kita tidak mendoakan Corona ini terjadi lagi Tapi kita kemarin berandai Seandainya Corona ini terjadi Pada saat kita sudah ada Di Kamu Judagan Wow Kita tetap Mungkin enjoy banget Dan perekonomian tetap hidup Kenapa? Pertanian, peternakan, perikanan Terpadu organik Ya Itu yang sudah kita susun Di Kamu Judagan Kemudian apa? Kruser produksi Artinya kita mandiri secara Pangan Dan mandiri Secara produksi Ya Artinya apa? Kita tidak usah keluar-keluar Dari situ Sudah tersedia semuanya Terintegrasi semuanya Plus pendidikan Klinik Holistik Lengkap Pendidikannya apa? Ya Sekolah alam itu Tadi yang kita katakan Termasuk juga Pesanteran Judagan Ya Pengajian jelas ada di sana Energi Tidak usah tanya Ya Ini kita sedang riset Tentang masalah energi Berbasis alam Seperti biogas Juga Mikrohidro Ya Termasuk nanti Solar panel juga Kita akan aktifkan di sana juga Tapi solar panel masih mahal Mikrohidro yang mungkin Yang sangat pas Karena Lokasinya dialirin oleh sungai Yang cukup Dres Sekitar 10 meter lah Lebarnya Sungai di Kamu Judagan Mudah-mudahan Anda yang menonton saya Mendengar saya Mau jadi tetangga saya Kita Asik-asikan di sana Berkuda Memanah Bercocok tanam Senang-senangan Wisata pertempuran Ya Main-main ninja warrior Kita belajar Apa Mainan Ala Apa Ala gladiator di sana Kita buat semacam kayak Kolisium Ya Di Kampung Judagan Ya Yang nanti kan jadi wisata Adventure Atau pertempuran yang asik Gitu ya Jadi Sudah Main-main Dapat duit lagi Itu kurang asik apa Kita menua Di sana Bersama Assalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video